Intro SMA Negeri 4 Banjarmasi memperingati maulid Nabi Muhammad SAW berisikan Jumat 22 Oktober 2021 Peringatan maulid yang mengangkat tema meneladani ahlak Rasulullah SAW dilaksanakan secara sederhana karena hanya dihadiri 100 orang mulai dari guru, tenaga pendidikan perwakilan siswa-siswi perkelas serta menghadirkan Ustadz Haji Muhammad Mubarak SHIMSI SMA Negeri 4 Banjarmasi memperingati maulid Nabi Muhammad SAW berisikan Jumat 22 Oktober 2021 Peringatan maulid yang mengangkat tema meneladani ahlak Rasulullah SAW ini dilaksanakan secara sederhana karena hanya dihadiri 100 orang mulai dari guru, wan tenaga pendidik serta perwakilan siswa-siswi masing-masing kelas untuk menambah keberkahan dari pelaksanaan maulid di sekolah yang berada di kawasan Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat ini maka dihadirkan pemberi tausiah Ustadz Haji Muhammad Mubarak SHIMSI dalam tausiahnya dijelaskan diutusnya Rasulullah SAW kada lain untuk memperbaiki ahlak manusia salah satu caranya adalah dengan memperingati maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW wan meneladani ahlaknya menurut Ustadz Haji Muhammad Mubarak ahlak yang terpuji ditunjukkan Rasulullah SAW untuk mendidik karakter umatnya menjadi pribadi yang sukses wan mampu memahami orang lain di sekelilingnya itu menempel pada diri si Pula lawannya lagi misalnya ada nama Ipula sekali dua kali dia bohong pendusta si Pula ini kemudian dikenal kenapa disebut sebagai pendusta? sebab tidak sekali dua kali tiga kali dia berbohong lalu sifat yang menempel pada dirinya adalah sifat membohong nah begitu jadi ini sifat yang sudah menempel di dalam diri itu di dalam Al-Mu'jabul Wasif ada juga yang memahami ahlak ini adalah nilai terhadap pola tingkah laku termasuk juga dalam ucapan nah disini kemudian ketemulah dengan pengertian-pengertian yang sama dengan istilah-istilah berbeda kita mengenal istilah moral kita mengenal istilah etika ada susilah dan segala macam dimana letak perbedaannya dengan ahlak walaupun tidak bisa dipisahkan pentingnya beberapa pemahaman ini di dalam membuat kita berahlak mulia moral asal katanya kan itu dari bahasa latin ya itu moral, mores Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin Tumiran Wayahdi Takuni Prima TV memadahakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini sudah menjadi tradisi rutin saban tahunnya menurut Tumiran undangan yang hadir sengaja dibatasi sebagai upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan sesuai tema yang kami tuliskan meneladani akhlak Rasulullah sebagai modal menjadi pribadi yang unggul itu mudah-mudahan baik guru, karyawan, maupun para sifat betul-betul setelah peringatan ini dari inti sari ceramah mudah-mudahan kami semuanya memiliki akhlak yang unggul pribadi yang unggul dari akhlak Rasulullah karena memang Rasulullah kan salah satu-satunya contoh sempurna di dunia ini kalau yang berhadir nih pilihan-pilihannya orangnya apa? enggak semua dilibatkan karena ini masih kami melahanakan protes jadi yang hadir ini MPK atau perwakilan kelas dan saya panggil itu perwakilan kelas kalau guru semuanya aja lalu tatasa semuanya berapa jumlahnya hadir, Pak? kalau yang kami hitung kemarin sekitar seratus semuanya sementara itu Ustadz Haji Muhammad Mubarak SHI MSI memadahakan kita harus mengetahui akan keteladanan akhlak Rasulullah SAW dikarenakan wayah ini kekanakan mulai kadang memahami arti dari akhlak yang baik bagi dirinya maupun orang lain memiliki karakter yang islami diperlukan dalam kehidupan global sekarang artinya terpatah hidup teratur dengan batasan-batasan yang diajarkan oleh agama walaupun islam dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW untuk membentuk keperibadian tadi dalam cara waktu ini karena ada membentuk kebiasaan-kebiasaan nih bagaimana untuk memulainya dari siswa nih untuk lojus ke sini tadi karena biasanya karakter itu kan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan nah kebiasaan-kebiasaan yang baik itu perlu dipertahankan tentu kebiasaan-kebiasanya yang buruk harus dirubah bagaimana cara merubahnya cara melubah kebiasaan yang dapat dilakukan dengan kebiasaan artinya kebiasaan lo hanya dapat dirubah dengan kebiasaan yang baik terima kasih